Salah satu, iya salah satu sih si G-Class itu sih Si G-Class itu, haa Karena kepake banget buat ngangkut AC Kemaren 3 AC itu gua masukin ke bagasi bisa G-Class untuk ngangkut AC Justru mereka makin promor karena Ya sekarang jangan zamannya sosmed Orang udah tau Apalagi udah ada Instagram-Instagram Richard-Richard gitu Orang pasti, Richard tuh yang gini ya, gua gak mau ah gini Richard tuh gaya dandanan yang Belum banyak referensi Oke boy, banyak lagi sama gua Adi Rais di channel Veltulang Kalian telah update, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gua lagi ada di toko Keltier Garage Adalah materi di bawah sini, nah Buat kalian yang tinggal di daerah Ciledug dan sekitarnya Tanggerang Selatan bisa mampir langsung kesini, oke? Nah, kebetulan gua lagi kesini itu Karena kebetulan lagi ada salah satu Temen kita yang mau ganti velg Katanya baru, kakaknya baru ngambil mobil Terus ceritanya dia pengen gantengin mobilnya Ya udah lah, di judul juga udah ada Nanti di dalam udah ada Dimas lagi milih-milih velg Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama dia Kira-kira velg seperti apa sih? Yang disukai oleh seorang bubur ayam racer Nah, penasaran? Sama gua juga Kalau gitu langsung kita tanya aja sama dia, yuk let's go Nah, sekarang gua udah sama ini nih Pembalap bubur ayam Yoi, saya tuh pengantem pembalap Belum saya di MotoGP kan? Wah, tahun berapa tuh? Kira-kira 1973 Tiga Oh Saya reinkan nasib Mas, lu hari ini bawa mobil apa? Hari ini bawa mobil untuk melihat bintang Pilihan bintang Stargazer, mobil kakak gua yang gua culik buat Di mode pake ASR Kenapa lu? Tapi emang lu emang orangnya suka modif kan? Gua suka modif Gimana kan? Gua bukan Kalo kaya mas Harun tuh Kan dia modifnya yang bener-bener ekstrim tuh Kalo gua ga sekipunya sih Karena gua mobil Ya mobil tuh bisa dipake buat harian juga kan Kenapa ga? Emang ya kalo ekstrim itu ga bisa buat harian? Gua gak pernah ngeliat mas Harun harian pake SL dia sama seri 7 dia itu sih Itu jujur Nah, gua dana-nana yang proper-proper aja lah Gapang-gapang aja kalo gua Itu, yang gausah terlalu banyak ketakuti-ketakuti Oke, jadi menurut lu Sebuah mobil nih Modif-modif Velg tuh penting kan? Velg tuh penting banget sih Karena looksnya langsung berubah kan? He-heh Gua bisa gaya basic Pake Stargazer nih He-heh Dari yang gayanya bisa yang mewah Pake velg Haeser yang mana Atau ngomong gaya standaran Kalengan Kan udah berubah banget tuh looksnya langsung Jadi menurut gua Kerenan banget tuas yang paling rendahnya tuh kalo pake velg kaleng ya? Menentukan banget lah Look and feel mobil tuh disatunya dari velg Karena paling keliatan juga kan? He-heh Kayak kalo gua penting sih Kalo lu biasanya milih velg berdasarkan apa? Kalo gua biasanya berdasarkan Waktu Berdasarkan konsep mobilnya dulu Oke Lo mobilnya mau ke gimana nih? Arahnya mau kemana nih? Mau ke street racing kah? Mau ke racing kah? Mau lux kah? Atau mau yang Kalem aja Gitu kan Dari situ dulu deh Oke Baru kita tau Oke Berarti kalo misalkan mau yang racing mungkin Oke pelgnya kayaknya warna gold cocok nih Arah Atau kalo misalkan mau yang kalem Kalem aja Hitam aja Atau Two tone ya Hitam silver Arah Jadi Harus kalem dari sini dulu tau gue sih Gitu Nah tapi terkadang tuh Apa ya Orang tuh kadang kalo gua liat nih Masih suka bingung kayak nentuin konsep dari modifikasi tuh apa gitu loh Kalo gua sih banyak-banyak referensi Aha Main ke HXT kan suka dateng ke acara-acara tuh Hmm Kayak acara-acara yang kemarin dimana di gratus bloto Atau kan suka dateng gua Atau misalkan acara mau di mobil apaan Iya Atau jaman sekarang paling gampang Instagram atau Pinterest kan Iya sih bener sih Itu udah paling gampang Perbanyak referensi Perbanyak main Ya ntar baru ngerti Oh iya ini kayaknya oke nih Ini kayaknya oke nih Kalo bener-bener blank ya susah emang Oke Gitu Mobil yang menurut lu paling berkesan apa selama ini lu punya? Paling berkesan Yang lu dapetin mobil tuh kayak Salah satu Iya salah satu sih si G-Class itu sih Si G-Class itu Karena kepake banget buat ngangkut AC Kemarin 3 AC tuh gua masukin ke bagasi bisa G-Class untuk ngangkut AC Buat ngantar anak sekolah enak Iya Kalo itu wajar lah ya kan Kalo ngantar AC itu perlu dimension ya Iya harus Buat pindahan gitu tuh kayaknya enak gitu Jadi itu mobil yang personal Ada yang namanya pick up Kalo untuk pindahan lu Gak perlu gigas lu Sekalian nyomba sebenernya Sekalian pembuktian gitu kayak Gua ga rugi nih beli mobil gitu Bisa Bisa dipake untuk segala macem gitu ya Gitu kok gua Itu bukan mobil pertama kan? Bukan kalo dulu tuh pertama Waktu SMA apa ya gua Oh awal-awal tuh gua pake mobil otakak gua VW Polo VW Polo Yang ngapain yang kedua bulan Iya VW Polo juga udah lumayan kenceng tuh Lucu lah Dua pintu lagi Iya Oh yang waktu itu yang dua pintu Polonya Terus Habis itu gua pake VX Sebelum kayak sekarang yang harganya tergoreng Iya Terus abis itu pake Freelander apa gak? Ada Land Rover Freelander Iya Land Rover tau Lu anaknya Overland banget ya? Iya Kakak gua soalnya LRCI dulu Land Rover Club Indonesia Oh tau 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 Hampir wacara kemarin Di Malang Jadi emang Di rumah tuh hampir selalu ada 4 kali 4 lah 16? Bukan Sempet ga sempet? Dibetain dibalas Bawa cara jomblo Tolong lah kode badannya itu loh Berhacikan lah Terus kalo misalnya dari Kalo Buriamser ini awalnya dari mana sih? Lu ga jualan bubur ayam kan? Ngomong karena dikira gua jualan bubur ayam cerebon anjir Misalnya kan Buriamser Bubur ayam cerebon Gua ga ngerti Agensi tuh kontak gua lah Kami dipostin Kita mau setup waktu dengan bubur ayam cerebon Mas maaf saya ga jual bubur ayam cerebon Terus gua kasihin waktu manajer gua kan Di kontak lah manajer gua Masih sama bubur ayam cerebon juga Gak kayaknya dia di ngomong mas ya 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 Itu awalnya dari mana sih? Kenapa bisa keluar Buriamcer? Kan awalnya instagram kan Buriamracer itu kan? Cuman gua mikir kalo misalkan gua bikin buriam Kayaknya kepajangan Bisingkat lah diri Buriamcer itu Kenapa lu kepikiran namain instagrammu bubur ayam racer ya? Itu rame rame sama temen gua Iya Kayaknya kita anak motor kalo nyari serapan bubur kan Pagi-pagi Kayaknya dia begini Lukur yang measure loh waktu itu Oooh ibaratnya lu jalan aja pagi pagi nyari bubur sambil balap-balapan Buat Cucucucucucucucucucucup Kayak anaknya melakukan MotoGP banget kan Kan lu udah pernah ikutan MotoGP kan tahun 73 ya Kan lu udah pernah ikutan MotoGP kan tahun 73 ya Kayaknya namanya lu belum MotoGP ya Gue angkatin dulu namanya apa Nah terus nih sekarang kayak lu bawa Stargazer kayak gini nih, Stargazer menurut lu gimana? Mobilnya enak, mobilnya cukup pas lah Yang gue kaget sih mobil sekarang fiturnya banyak loh Iya ya, itu loh Tadi ini mobil 300an Vitao tadi peloknya, apa setirnya udah bisa belok, belok gitu Oh kayak ini ya, sensing gitu ya Jadi dia ngebaca marka jalan Mobil-mobil sekarang harga segitu fiturnya banyak banget Yes, bener banget sih Memang kalo lu liat nih si Hyundai ini, dia kelebihannya adalah fitur sih Fiturnya banyak banget Terus yang ada, ya banyak lah pokoknya fiturnya Sekarang tuh mobil makin kesini tuh harganya makin oke, fiturnya makin banyak Ada yang mobil makin harganya makin oke, fiturnya makin banyak Ada juga yang fiturnya segitu aja, tapi harganya Maksud gue sih sekarang di customer tuh kayaknya kita dimanjakan banget Ya 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 Opsi mobil tuh makin banyak, bener-bener lu tinggal sesuaiin Lo mau yang kayak gimana Ya Udah enak banget dibandingin zaman dulu kan enggak kan Ya Terbatas banget Mobilnya ya itu lagi tuh lagi, wah sekarang banyak banget opsinya Banyak ya Kalo dulu kan mungkin kalo misal kita lihat kayak Honda, sama Toyota aja kan Sekarang kan kaya bener-bener brand-brand lain udah mulai banyak yang menyusul nih Dengan fiturnya gitu kan iya udah bener-bener opsinya udah banyak banget, kayak opsinya pengen AS ya udah banyak banget asik eh luar biasa, apa bener-bener masuk kan gua masuk pokoknya lalu ASPR nah nanti kita kontek setahun gimana mau bikin pelet? buri hamster edition? nanti kita pikirkan iya, oke nih, pertanyaan gua terakhir nih mengenai modifikasi sekarang nah, menurut lu gimana pandangan seorang Dendimas di tahun 2022 tentang modifikasi di otomotif pandangan iya, pandangan lu, menurut lu gimana sih tentang modifikasi otomotif di Indonesia pada tahun ini gitu loh kalo menurut gua sih makin makin seru ya makin bervariatif dan orang-orang tuh makin berani maksud gua dulu mungkin anak-anak SMA mungkin pengennya bulu baru tapi sekarang anak-anak SMA, anak-anak kuliah udah pada berani, gua pake klasikan aja deh enggak, beliau gua SMA pake mobil tua emang tuanya tua berapa emang? 90 waktu itu mobil gua ayo yaudah, berarti sekarang nah ini sebagai kesusah jawab deh kayak gini nih maksudnya gaya ini tuh makin banyak tapi maksudnya gini loh ini kalo misalnya gua ngeliat nih buri amser itu kan bisa dibilang racer bisa dibilang juga richer kan hahaha ayo ngelang banget ngelang banget kata richer ya kan nah itu ada masih ada indoor- indoor reborn richer yaa itu masih ada nah menurut lu richer apa sih gimana sih richer tuh seorang lu nih dan dimas nih gua bilang tau nih itu bakaya nih enggak, jadi gini ya temen-temen harus paham ini adalah suatu opini ya kan karena setiap opini orang-orang itu pasti beda-beda dan bisa dibilang kenapa gua nanyain sama lu karena lu kan salah satu apa ya sosok di Indonesia ini yang cukup eksis di otomotif kan either di motor atau di mobil gitu kan BTW lagi mau maen motor ajak-ajak ya kan nah pandangan lu tuh gimana sih tentang modifikasi karena kalo gua secara pribadi ngeliatnya adalah modifikasi jaman dulu itu adalah lu yang bener-bener sudah teratur banget lu gak boleh kayak gini lu kayak gini udah pasti richer lu gak boleh bikin kayak gini udah pasti richer lu gak boleh bikin kayak gini udah pasti richer sedangkan menurut gua yang namanya modifikasi itu kan harus berkembang nih nah menurut dan dimas gimana? gua juga setuju sih makanya sekarang menurut gua lebih banyak orang berani lah tadi tuh modifikasi gini 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 richer pasti pasti ada lah ya karena kan gak semua orang dapet akses yang sama ke berbagai informasi kan tapi untungnya kayaknya makin sedikit sih ini modifikasi gua kalo dateng ke acara mobil tuh yang Richardnya udah makin sedikit gitu loh kayaknya sih gitu kalo menurut gua ya justru mereka makin proper karena ya sekarang dengan zamannya sosmed orang udah tau apalagi udah ada instagram instagram richard richard gitu orang pasti richard tuh yang gini ya gua gak mau ah gini emang kayak gimana sih? gak ya gitu loh gitulah gitulah gimana gimana gak mau jawab mau komen richard tuh gaya dandanan yang belum banyak referensi belum banyak referensi dijanggulah pemilihan katanya loh pantesan dibayar mahal emang wajar ya luar biasa ini yang belum banyak referensi semakin lalu dia akan semakin banyak referensi oke ya kita semua pernah melewati masa itu lah ya oke ya kan tenang aja pertanyaan terakhir ini ini beneran terakhir nih ini beneran terakhir nih ini beneran terakhir nih gimana menurut lu pengalaman lu ganti velg ini kan pertama kali ya lu ganti velg di ISR ya iya kan iya kan pertama kali kan gimana menurut lu pengalamannya opsinya banyak bisa menyesuaikan budget yang penting sih kalo menurut gua opsinya banyak sih karena orang jadi bisa tau dan fitting gratis banyak itu penting banget karena velg tuh ya gak coba baju kayak lu bilang jadi mesti cobain opsi banyak itu menurut gua udah membantu banget customer-customer biar mereka gak salah pilih mereka gak mereka gak kayak aku cuma bisa itu doangnya itu penting sih ininya oke servicenya oke asik servicenya oke RO dong RO2 hahaha 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 oke mas dimas terima kasih banyak sukses selalu sukses selalu segitu dulu bintang-bintang kita kalo kalian mau liat mobilnya Mas Dan Dimas Sargeiser yang sudah pake ISR langsung aja ke channelnya Doin jual diri-lain sendiri jangan lupa inget velg-inget ISR selamat sore cachet mau liat gila 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 belsang gila k gila bagi gila Terima kasih.